Welcome back to my channel di Yukita Watching. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa. Silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimondo.tj. Seperti biasa, setiap hari Kamis, malam Minggu, kita akan ditemani dengan konten-konten horror, yaitu Yukita Horror. Bagaimana dengan style Yuki hari ini? Udah seperti mafia? Ho, sudah mirip kelah ya. Yang kita tahu juga bahwa mafia itu sangat-sangat pintar untuk menyembunyikan kasus-kasus kriminal mereka. Tanpa kita tahu dengan visi dan misi tujuan apa, mereka menjadi seorang mafia. Tapi, benar juga seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nah, ketika mafia-mafia itu tertangkap, pasti mereka akan ditahan di dalam penjara. Sebenarnya kalian sudah menebak-nebak kita akan membahas apa? Jadi, tak usah berlama-lama. Let's start. Ice Cream, You Scream, Yukita Horror. Hari ini, Yuki bakalan bahas tentang penjara-penjara bawah tanah yang paling angker di Indonesia. Di sini, Yuki pengen ngingetin sama kalian semua tentang sejarah kelam bangsa kita sewaktu jaman kolonial pada waktu itu. Memang, penjajahan Belanda dan Jepang banyak banget meninggalkan jejak-jejak sejarah seperti cerita peninggalan lain yang bisa kita kunjungi sampai saat ini adalah cagar budaya yang ada di setiap kotanya. Beberapa di antaranya adalah penjara bawah tanah. Selain tempatnya yang gelap, berbagai penyiksaan kerap kali dialami oleh mereka yang mendekam di dalamnya. Dan, membuat kesan penjara itu menjadi semakin menyeramkan dan juga angker. Di Indonesia, ada beberapa penjara di bawah tanah yang paling mengerikan sepanjang sejarah. Sebagian besar penjara ini digunakan pada masa penjajahan untuk menahan para pejuang negara Indonesia. Selain tempatnya yang tak manusiawi, penjara ini menjadi saksi bisu bagaimana para pejuang dan pahlawan kita untuk melawan penjajah. Langsung saja ke penjara pertama adalah Benteng Fastenburg di Solo. Di kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo, ada benteng peninggalan Belanda yang bernama Benteng Fastenburg. Di benteng itu, ada sebuah penjara bawah tanah yang digunakan untuk menyandera tahanan pejuang pada masa itu. Selain untuk menyandera tahanan, benteng ini juga berperan penting sebagai hubungan antara Solo dan Semarang pada tahun 1800-an hingga 1900-an. Benteng Fastenburg ini merupakan bangunan Belanda yang dibangun untuk menahan para pemberontak Surakarta pada kisaran tahun 1745. Bangunan yang berlokasi di kota Solo ini meninggalkan banyak sekali kisah misteri dan kesan angker yang membuat banyak para pengunjungnya ketakutan. Salah satu kisah horror tersebut biasanya berpusat di bagian penjara bawah tanah, yakni tempat untuk menahan dan menyiksa para pejuang Indonesia di kala itu. Dari ruang bawah tanah tersebut, para pengunjung sering mendengar suara-suara jeritan yang diakini berasal dari para korban penyuksan Belanda pada masanya. Tidak sedikit juga yang mencium aroma bau amis dari darah segar yang tidak jelas sumber aromanya dari mana. Kadang, pengunjung juga dibuat kaget penampakan-penampakan mirip tentara Belanda yang mondar-mandir di sekitaran bangunan seolah sedang melaksanakan patroli. Tapi, gengs, dari sekian banyak gangguan makhluk gaib tersebut, ada sosok yang paling terkenal dari bangunan tersebut, yakni sosok perempuan nonik Belanda yang sering menampakkan dirinya di bagian depan bangunan. Di depan benteng festenburg, banyak kesaksian, masyarakat terutama para tukang becak mengaku melihat perempuan Belanda alias nonik yang memiliki penampilan menyeramkan dan penuh darah. Untuk kalian yang berdomisili di sekitar Solo dan sekitarnya, apakah kalian pernah melihat benteng tersebut? Atau bahkan kalian sudah mendengar ceritanya? Bisa kalian ceritakan di kolom komentar. Next. Penjara selanjutnya adalah Kalisosok, Surabaya. Mungkin kita pernah membahas penjara Kalisosok ini di video sebelum-sebelumnya. Video yang ini. Nah, namun, di sini kita mempunyai cerita lain dari penjara Kalisosok tersebut. Penjara Kalisosok yang berada di kota Surabaya ini terkenal dengan kisah kejam penjara bawah tanahnya. Hampir setiap pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya pejuang yang berasal dari kota pahlawan ini, pernah merasakan kejamnya penjara ini. Kisah kejam penjara di daerah yang kini bernama Kembang, Jepun, ini berpuncak pada tahun 1940 hingga tahun 1943. Saat itu, para pejuang kemerdekaan mencoba memerdekakan diri dari penindasan Jepang. Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno juga katanya pernah ditahan di penjara ini. Karena kekejaman dari penyiksaan pada masa itu, penjara ini tidak lepas dari suasana yang mencekam. Pasca kemerdekaan Indonesia 1945, penjara ini dialih fungsikan menjadi penjara yang menahan tahanan politik antara 1960 hingga 1970. Ada pengakuan, dari salah satu aktivis demokrasi di penghujung kekuasaan Orde Baru, yaitu Muhammad Soleh, ia mengatakan ada setumpuk kenangan yang sulit dilupakannya dari penjara kalisosok ini. Momen yang paling sulit dihilangkan adalah ketika dirinya mandi di kalisosok. Saat masih menjadi tahanan, ia mandi di sumur yang konon memiliki cerita panjang di masa silam. Air sumur itu dipercaya menyembuhkan jenis luka apapun bagi orang yang mandi di sana. Pria yang saat ini berprofesi sebagai pengacara itu melanjutkan tembok yang ada di kalisosok tak bisa dipaku. Penjara warisan kolonial itu terkenal kuat meskipun dindingnya nggak tebal. Ketebalan dinding penjara sebenarnya hanya 15 cm saja. Namun, tembok itu tak bisa dipaku. Hah, karena dulu Yuki dari alumni SMP Negeri 38 Surabaya dan itu letaknya pas banget di belakang penjara kalisosok. Temboknya itu bener-bener kayak kelihatan banget. Itu emang dari sisi luarnya aja udah serem sih. Tapi kalau kalian yang bener-bener berdomisili di situ atau tinggal di daerah situ, kalian mungkin bisa ceritakan dong. Karena banyak banget dari dulu tuh cerita-cerita yang setiap lewat sana ada suara jeritan dari tahanan atau suara dari tentara Belanda yang baris-berbaris. Mungkin kalian juga pernah mendengarnya. Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Penjara selanjutnya adalah Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Walaupun pernah digunakan oleh pemerintah Belanda, Benteng Fort Rotterdam ini pernah digunakan oleh Kerajaan Gowa Talo ke-9 yang dibangun pada tahun 1545. Wow. Lama banget itu ya. Pada saat itu, para pejuang Indonesia pernah merasakan bagaimana kejamnya penjara bawah tanah di benteng ini. Salah satu tokoh yang kita kenal ada pangeran di Pondegoro yang pernah mendekam di penjara benteng ini. Walaupun benteng ini adalah peninggalan yang sangat tua, bangunan ini sangat terawat baik dan dijadikan tempat pusat studi tentang sejarah peperangan dan juga sejarah kota di Makassar. Konon, penjara ini menyimpan kisah kelam pada masa lalu. Wajah benteng ini semakin angker dari beberapa peperangan yang sering berlangsung di dalamnya. Beberapa warga kerap kali mengaku pernah melihat penampakan di beberapa titik di benteng ini. Ada yang bilang, wujud dari makhluk astral yang ada di sini bisa berbentuk orang Belanda zaman dulu atau sosok lainnya. Salah satu sosok yang paling dikenal di benteng ini adalah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada berlumuran darah. Ada pula, kisah seorang wanita bernama Sumiyati yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar benteng Fort Rotterdam ini. Dari kisah Sumiyati inilah, muncul aturan yang melarang seseorang pria berpakaian merah ketika berada di sekitar tempat ini. Pasalnya, salah satu orang yang memperkosa Sumiyati sehingga membuatnya frustasi dan bunuh diri adalah orang yang berpakaian merah. Bagaimana warga kota Makassar? Apakah kalian pernah mendengarkan kisah ini? Atau kalian mungkin mempunyai versi yang lainnya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next! Penjara selanjutnya adalah Benteng Malbrok di Bengkulu. Penjara peninggalan Inggris ini didirikan oleh The British East India Company pada tahun 1713 dan rampung pada tahun 1719. Di bangunan ini ada penjara bawah tanah yang memiliki panjang 240 meter dan lebar 170 ini terletak di Kelurahan Kampung Cina, Teluk Segara Kota Bengkulu. Penjara ini digunakan pihak Inggris untuk menahan para pemberontak Indonesia pada masa itu. Sebagaimana bangunan yang ditinggal pada waktu yang lama, tempat ini memang memiliki kesan mistis yang sangat kental dengan dunia lain. Di balik kemegahannya, di balik kisah misteri di benteng ini, ada sering terjadi penampakan seorang wanita Inggris bernama Helen. Dikisahkan Helen meninggal dalam penahanan. Perempuan bule tersebut jatuh cinta dengan pria lokal sampai pindah agama dan berganti nama menjadi Helen Nurhayati. Keluarganya marah dan memenjarakannya di ruang bawah tanah benteng tersebut. Tak heran. Jika banyak pengunjung yang konon pernah melihat penampakan perempuan malang itu dengan bergaun putih ala Eropa di ruang bawah tanah. Biasanya itu terjadi saat menjelang maghrib. Selain itu, di salah satu sisi bagian dalam benteng terdapat dua makam, masing-masing makam Robert Hamilton dan Thomas Parr. Mereka adalah tentara dan seorang residen. Dimakamkan di sana karena untuk menghindarkan dari upaya pengerusakan oleh warga yang anti penjajah. Ada juga lorong bekas ruang penjara. Dan, dari sekian banyak ruang itu, ada yang temboknya penuh dengan darah. Ini sekaligus menjadi saksi bahwa ada peristiwa penahanan pada masa penjajahan itu. Sang tahanan sengaja menggurat dan menulisi tembok dengan darahnya sendiri. Gambarnya berupa empat mata angin berbahasa Belanda berisi tentang penderitaan sang tahanan. Wow, kayak ngeri juga ya menggurat dan juga mengukir dengan darah mereka sendiri di penjaranya. Apakah kalian pernah mendengarkan kisah ini? Bisa jelaskan di kolom komentar. Next. Penjara selanjutnya adalah Lawang Sewu di Semarang. Pada masanya, gedung Lawang Sewu sangat terkenal dengan keangkerannya. Bangunan ini dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Pada masa penjajahan Jepang, ruangan bawah tanah gedung Lawang Sewu digunakan sebagai penjara bawah tanah atau dinamakan penjara jongkok. Hal ini dikarenakan penjara ini sangat sempit dan memiliki atap yang sangat pendek. Dulunya, gengs, penjara ini digunakan sebagai tempat eksekusi para pemuda yang melakukan perlawanan terhadap Jepang dan jasad mereka dibuang kekali di sebelah gedung. Orang-orang di sekitar gedung itu seringkali melihat sosok takasat mata. Bahkan, tempat ini dinobatkan sebagai tempat terseram se-Asia. Di bagian bawah tanah Lawang Sewu yang juga terdapat penjara serta banker rupanya juga memiliki sebuah lorong yang dianggap sebagai lorong hantu. Dipercaya, jika seseorang berjongkok dan diam di lorong itu, maka dia akan mendapatkan kejutan yang menarik. Kejutan itu adalah sebuah bayangan berbentuk seperti manusia yang tergantung di atas dengan mata hijau yang menyala. Bayangan itu akan berjalan merangkak dari atas berusaha mendekati siapa saja yang berhasil melihat sosoknya. Persis seperti bayi namun merangkak di atas. Langit-langit. Wow, aku sih belum pernah dengar sih kisah yang ini. Atau mungkin kalian juga udah pernah dengar karena waktu itu memang Yuki ada kesempatan pergi ke Semarang dan pengen banget untuk masuk ke Lawang Sewu. Namun sayangnya, Yuki terlambat sama teman-teman Yuki sampai sana itu pada pukul 9 lewat. Karena Lawang Sewu udah ditutup pada jam 9 malam jadi kita tidak diperbolehkan masuk. Dan pada saat besoknya Yuki harus udah balik ke Surabaya karena harus melanjutkan kerja. Jadi belum sempat ke sana. Apa memang sih kisah ini tuh pernah kalian dengar di kota Semarang? Mungkin kalian bisa jelaskan di kolom komentar. Itulah dia kisah-kisah dari penjara bawah tanah yang terangker di Surabaya. Apakah kalian pernah mendapati salah satu dari penjara-penjara tersebut? Bisa dituliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian mempunyai kisah misteri yang lain kalian bisa langsung request di email yukita.request.gmail.com Untuk kalian yang baru join sekali lagi Yuki tak pernah lupa untuk meninggalkan klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yuki Tawacin. Like jika kalian suka dengan videonya jangan di dislike jika kalian tidak suka dengan videonya cukup share ke teman-teman kalian agar kalian tetap bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki pamit undur diri See you next video di dalam kolom komentar.